Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Semoga sehat saya semua Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola Ini beberapa jam sebelum final piala AFC Antara tuan rumah Kuala Lumpur City FC Yang akan melawan wakil dari Oman yaitu Alsep Dan dikabarkan sudah puluhan ribu yang terjual Walaupun memang secara kapasiti kita tahu Stadium Nasional Bukit Jalil ini Kapasitasnya lebih dari 80 ribu Ini menarik ya Nanti berapa yang akan tengok perlawan Dan kabarnya juga penyokong dari Alsep Akan ada yang datang ya Dan ini bakalan ramai sih tentunya Dan kick off akan dimulai pukul 7 Dan di Indonesia berarti jam 6 sore ya Dan ini juga sempat ada macam permintaan ya Terkait waktu kick off yang memang Berdekatan atau bertabrakan dengan waktu sholat mahrib ya Dan Apabila nanti Kuala Lumpur City FC ini berjaya Mengalahkan Alsep Sebutannya sih apa ya Alsep ya bener ya Ini berarti akan mengikuti jejah Tim sederungnya dari Malaysia Sebelumnya yaitu Johor Darul Taksim Ternyata memang Johor Darul Taksim Sudah pernah juara di tahun 2015 Menjadi klub Malaysia pertama Yang juara di Biala AFC ya Ataupun AFC Cup ya Dan kita akan coba tengok ya Sambil menunggu Ataupun mengingatkan kembali Bagaimana sebelum JDT ini berlangganan Di Liga Juara-Juara Asia Terlebih dahulu JDT juga Mengkekalkan ya Sebagai juara Biala AFC Ataupun AFC Cup Pada masa itu Nah kita akan coba tengok Kisahnya dari Channel yang cukup Terkenal di Malaysia ML Studios ya Yang sudah memiliki 1,4 juta subscriber Judulnya adalah Kisah JDT menang AFC Cup Oke langsung saja kita tengok Perjalanan dari JDT ya Jom Kalau kita imbas kembali JDT ni pernah menjuarai AFC Cup 2015 AFC Cup ni Merupakan kejauhanan Kedua tertinggi lah Dalam benua Asia ni Kejauhanan pertama Yang tertinggi Paling prestij Adalah SCL Yang JDT tengah Teragal main sebelum ni Itulah SCL JDT selaku juara Liga Super 2014 Mereka layak Mewakili Malaysia lah Untuk bermain Dekat peringkat Asia Dan pada masa itu Sebenarnya JDT bermain Dalam pusingan Kelayakan SCL Terlebih dahulu Bertemu dengan Benggaluru FC Wakil daripada India Dan JDT berjaya Menewaskan Tim itu dengan Keputusan 21 Dan layak Berumain dalam pusingan Oke jadi sebelum Ke Piala AFC ni Awalnya sebenarnya Johor Darul Tazim ini Punya Zatah Sebagai juara Liga Super Untuk Playoff Liga juara-juara Asia Atau SCL Atau SCL ya ASEAN Champions League Dan pertama Melawan Bangaluru Menang 2-1 Pusingan kelayakan kedua Bertemu dengan Wakil Thailand Bangkok Glass Malangnya JDT tewas Dengan keputusan 3-0 Dan disebabkan JDT tewas Dalam pusingan Kelayakan kali kedua tu JDT tak dapat lah Bermain dalam SCL Di peringkat grouping Dan JDT bermain Di EFC Cup Oke Jadi pada masa itu Memang Malaysia ni Belum boleh Mendapatkan slot Untuk langsung Lolos ke Liga juara-juara Asia Dan Sayangnya pada masa itu Juga Johor Darul Tazim Itu kalah dari Bangkok Glass 3-0 Dan Hal Seperti itu Untuk terjadi Musim ini Ataupun Kemarin Itu agak sukar ya Karena JDT ketika Liga juara-juara Asia Dan Pada masa itu Tuan rumahnya di Thailand Melawan Klub Thailand pun JDT berhasil Kalau tak salah Berhasil menang Lawan tim Thailand pada masa itu ya Nah Karena kalah Jadi pertama Jadi memang Kalau Kayak ini model macam Indonesia sekarang ya Sebelum ini kan Ada jatah kayak Playoff untuk Liga juara-juara Asia Tapi pasti lawannya Berat ya Dan itu juga Dialami oleh Johor Darul Tazim ya Dan sekarang Karena memang Capean JDT sendiri ya Prestasinya yang cukup Baik di Liga Apa Di EFC Cup Sehingga membuat MA rankingnya tinggi Sehingga mendapatkan Otomatis ke Liga juara-juara Asia Jadi Kalau sekarang JDT untuk Kembali merebut Gelar IFC Cup Ini agak sukar Karena JDT Jarang ada di posisi Boleh Lolos ke IFC Cup Karena sudah lolos Terlebih dahulu Otomatis Ke Liga juara-juara Asia Kita lanjut yuk Kejauhanan kedua Titinggi di Asia Bila bermain Dalam grouping FC Cup ni JDT Diletakkan bersama-sama Dengan wakil Daripada Hong Kong KKFC Lepas tu ada Wakil India S.Bengal Dan wakil daripada Singapura Belestir Khalsa Ini aku baru Pernah dengar ni JDT memang Dominan lah Dari Itu ada Safi Salik ya Tewas sekali je Dengan Team Hong Kong So bila dah juara 6 kali perlawanan Cuma 1 kali kalah Dari Kejauhan Grouping Dapat main Dekat round of system Pusingan kalah mati JDT bertemu Dengan wakil Daripada Myanmar Ayu Yewedi United Nah ini Ayu Yewedi United Juga pernah Diperkuat oleh Pemain dari Indonesia Pada masa itu Siapa namanya Lupa aku Main dekat Kubu Kuat JDT Terjem lelaki JDT berjayalah Menewaskan Pasukan yang susah Nak disebut nama Tengah keputusan 5-0 Wah telak sekali ya Disini masih ada Legenda Dari Johor Darul Tazim Luciano Figueroa Yang memang Sudah Apa ya Punya nama Tribun tersendir Kalau aku tak salah Ada Dias juga Dua jaringan Luciano Figueroa Dua jaringan Safiq Rahim Satu jaringan Zaman-zaman Luciano Figueroa Zaman Pereira Dias Itu memang Zaman Pereira Dias ya Yang terbaik Diorang lah Controversi Pelayaran ni Tapi memang Prestasinya Atau tampilannya Sangat okey JDT bertemu dengan Wakil daripada Hong Kong South China Untuk first leg JDT serilah Satu sama Dekat lelaki Okey jadi Jadi ini langsung Bertemu dengan South China Di kandangnya South China Ini satu sama Tapi masa second leg Inilah yang macam JDT struggle sikit Pada minit ke 36 JDT dah kehilangan Diorang punya Prolific striker Luciano Figueroa So terpaksa bermain 10 orang Tetapi walaupun bermain Dengan 10 orang JDT masih berjaya lah Menewaskan South China Dengan keputusan 31 Dan secara Aggregate 4-2 Ini luar biasa ya Walaupun bermain Dengan 10 pemain Ternyata JDT berhasil Mengalahkan South China Dengan skor 1-3 Di leg kedua Kepusingan Semifinal Okey dekat Semifinal JDT bertemu dengan Wakil Kuwait Al-Kat Siak Tapi first leg ni JDT tewas lah Dengan keputusan 31 Mungkin disebabkan Tanpa penyerang Prolific diorang lah Luciano Figueroa Jadi Oh iya Karena memang Akumulasi ya Jadi Figueroa Tidak boleh bermain ni Dan kalah Dari Kad Siak Dari Kuwait ni 3-1 Usah sikit lah Seraga sikit Main first leg ni Untuk second leg ni Inilah turning point Cekita kita ni Pada masa tu Pesatuan bola sepak Kuwait Kuwait FA Telah digantung oleh FIFA Sebab Pesatuan bola sepak tu Telah ada campur tangan Oleh orang-orang politik lah Jadi FIFA menggantung Pesatuan bola sepak Kuwait Dan Effected lah Kepada Kelab-kelab Kuwait yang bermain Di peringkat Asia Termasuk lah dengan Al-Kat Siar ni Yang sepatutnya Bertemu dengan JDT Jadi disebabkan itu Disebabkan Al-Kat Siar pun Sekali kena gantung Jadi JD dapat Buy lah terus Tak main second leg Terus Main dekat Final Oke jadi Ini Kasusnya Hampir sama Dengan apa yang Terjadi di Indonesia Yaitu Adanya sanksi Dari FIFA Jadi Kuwait Memang Kena sanksi Jadi Klub-klub yang Berpartisipasi Di kejuaraan AFC Itu Tak boleh lagi bermain Ataupun Dianggap gugur semua Dan Akhirnya JDT Boleh lah Lolos ke Final Dan ini lawannya Juga bukan Kaleng-kaling Ini ada FC Istiklal Dan JDT Bertemu Istiklal Wakil daripada Kazakhstan Bermain di Final Dan wakil daripada Kazakhstan ni pun Merupakan First time lah Diorang bermain di Final Dalam perlawanan Final Bertemu dengan Klub Istiklal Wakil daripada Tajik Kalau tak silap Ini bermainnya Di stadium Istiklal Jadi bukan Di stadium Johor Darul Tazim Dalam game ni Kita boleh cakap JDT dengan Istiklal Fight-fight jugalah Dan Cuma Luck lah Sikit Kepada JDT Dapat skor Satu gol Menerusi Jaringan daripada Leandro Velasquez Dan sebenarnya Istiklal ni Ternyata ada Yang cetak jaringan tu Leandro Velasquez Dapat skor Dua gol Tapi Referee Membuat keputusan Yang dua gol tu Offside Jadi Tak dapat lah Tak ada Rezekilah Untuk tim Daripada Tajikistan ni Dan JD Lebih bermurah Rezeki Pada malam itu Menombatkan terus JDT sebagai Juara EFC Cup Mencipta sejarah Sebagai Pasukan Ini Sejarah tercipta Sebagai Malaysia pertama Yang menjuarai EFC Cup Dan mungkin Pasukan pertama Di Asia Tenggara Yang berjaya Menjuarai EFC Cup Ya aku juga Kalau aku Sakap Kemungkinan memang Klub Asia Tenggara pertama Yang juara EFC Cup Karena mungkin Sebelum ini kan Ada yang juara Itu dari Thailand Ataupun Burma Ataupun Myanmar Itu Untuk level Liga juara-juara Asia Sebelum adanya EFC Cup Jadi memang JDT ini pertama Dan apakah Dan aku juga koreksi ya Ketika final itu Apakah Bermain di stadionya Istiqlal Atau di Jor Darul Tazim Nah tolong bantu Tulis di kolom komentar Nah apakah Nanti Kuala Lumpur City FC Ini boleh Menyaingi Torehan Ataupun capean Yang dimiliki oleh Johor Darul Tazim Kita tetap Patut tengok Dan ini kesempatannya Momentumnya cukup Besar Karena memang Kuala Lumpur City FC Mendapatkan kesempatan Untuk Sebagai home Dan akan bermain Di Malaysia Di Stadium Bukit Jalil Tentu saja Atmosfer Akan lebih berpihak Kepada Kuala Lumpur City FC Nah apakah Bojan Hodak Paulo Housue Dan player-player Yang Akramahinan Dan yang lain Boleh memberikan Selepas musim lepas Mendapatkan gelar Piala Malaysia Musim ini Boleh mendapatkan gelar Yang secara prestis Lebih tinggi lagi Yaitu AFC Kita tunggu saja nanti Dan Kalau memang terjadi Ini Apresiasi Untuk Bojan Hodak Dan seluruh Pemain Dari Kuala Lumpur City FC Walaupun di Liga Memang Capaiannya Ini Apa ya Kurang meyakinkan Tetapi di AFC Cup Ini sangat luar biasa Dan Aku Baca Dari Beberapa media Juga Kemungkinan Kalau Kuala Lumpur City FC Ini boleh berjaya Juara AFC Cup Kalau tak silap Boleh langsung Lolos Ke AFC Cup Musim depan Dan ini menarik Kalau di Eropa Ketika juara Europa League Itu Tiketnya adalah Liga Champion Tetapi Ternyata Kayaknya AFC Cup Juaranya Lolos ke AFC Cup Musim berikutnya Dan Apakah itu Mengurangi jatah Klub Malaysia Aku belum tahu Belum gali lebih lanjut Mungkin Kurang boleh bantu Kalau misalnya Kuala Lumpur City FC Juara AFC Cup Kan lolos Kembali ke AFC Cup Kalau aku tak silap Nah Terus Bagaimana Yang Slot Yang lain Karena ada Sabah Yang menanti Kalau Standback Kalau misalnya Nanti ada Kesempatan Untuk lolos Ke AFC Cup Apabila JDT Ataupun Terengganu Juara Piala Malaysia Nah Tulis di kolom komentar Mungkin itu aja Selamat menanti Dan menyaksikan Partai Final Yang tentu saja Menarik Untuk kita tonton Dan Waktu Indonesia Jam 6 ya Nanti kemungkinan Aku akan coba Tengok Itu aja Kalau ada kesilapan Aku mohon maaf ya Sampai ketemu lagi Siat-siat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah